Intro Yo what's up Sobat Heiser balik lagi sama gue Aldi Rais di channel video terlengkap dan terupdate Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di episode kali ini gue pengen mengganti Oli Ya kalau biasanya gantinya di bengkel Sekarang gue pengen coba kasih edukasi sama kalian Sekaligus gue juga mau belajar, ganti Oli sendiri jadi gak perlu ke bengkel Kebetulan si Obri kilometernya udah mau capai 5000, udah 4800 sekian Jadi kita mau ganti sekarang Dan kebetulan banget emang gue lagi dari kemarin tuh lagi ngelirik satu brand Oli Yang menurut gue informasinya nih dipake di Motorsport oke, dipake daily juga oke nih Nanti kita akan liat Olinya gue mau pake Oli apa Yang pasti sekarang itu temen-temen juga harus tau Kalau ganti Oli itu kan biasanya ada dua yang harus diganti ya Yang pertama Olinya doang, yang kedua filter Oli Tapi untuk kali ini gue gak ganti filter Oli Karena memang masih baru pergantian yang pertama masih 5000 Nanti mungkin ganti Oli yang kedua baru gue ganti filter Olinya Oke sekarang langsung aja apa aja sih yang kita butuhkan Yang pertama yang kita butuhkan itu adalah dongkrak Udah ada nih dongkraknya nih, udah gue atur posisinya biar gampang Terus yang kedua kita butuh yang namanya ini punci 17 Udah kayak ini loh, vlogger-vlogger apa namanya? Beauty Beauty Terus kita juga butuh ini, baskom ya, nih baskom supaya Olinya gak kecacaran kemana-mana Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah tenaga Tenaga Karena ganti Oli sendiri itu membutuhkan tenaga yang ekstra Gak ada yang gue bercanda Yang kita butuhkan adalah Olinya Nah, ini dia Oli yang tadi gue bicarakan Ini adalah bus, ini gue pake yang 1040 Nah ini tuh setelah gue cari-cari tau dan informasi Kemarin kan pengen ganti Oli Jadi gue cari-cari tau informasi tentang Oli-Oli Banyak beberapa merk Oli yang gue cari tau Dan akhirnya gue jatoh hati kepada si bas ini Ini gue pengen coba, kira-kira untuk si Oli ini dia bisa gak sih memberikan daya maksimal ya Untuk membantu si Oli untuk jadi lebih ngacir lah ya Yaudah Boy, kita langsung aja Kita akan dongkrak dulu yang pertama Oke, nih teman-teman lihat Ini tempat buat isi Olinya nih Tuh, ini Yang di samping sini ya Kalau untuk Oli-Oli, atau kalau mobil-mobil lain Nanti pasti ada kok yang begini-begini juga Ini nanti tinggal dibuka Tuh, gampang dibuka Oke, kita sekarang yang tahap yang kedua Oh, sebelumnya Cek Oli dulu kali gak? Kalian teman-teman lihat Ini ada yang bisa kita tarik Nah, ini kita tarik Yang pertama kita Bersihin dulu Ini kebetulan mobilnya belum nyala nih dari tadi nih Belum jalan Jadi biasakan kalau mau ngecek Oli itu pagi-pagi Oke Kita cepluk Nah, baru kita angkat Ini bisa kelihatan Tuh, dia kan dia fullnya segini Tuh, berarti Olinya masih dalam keadaan bagus ya Gak berkurang ya Masih oke Berarti untuk Oli gak ada masalah ya Karena tidak berkurang Cuman yaudah kotor Kita langsung dong prak aja Aduh PR cuy Ternyata harus buka decknya ya Buka decknya pakai apa? Gak apa Ternyata harus buka decknya Bawahnya gak bolong Ini udah gak apa-apa Kita buka Tenang Oke boys Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan Namanya Raja Wali Auto Gallery Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Mampang dan sekitarnya Kalian bisa langsung datang aja ke toko Untuk ganti velg atau ganti ban Atau kalau kalian mau isi nitrogen, tambal ban Atau mau balancing roda Hmm Atau mau fitting-fitting velg Secara gratis Langsung datang aja ke toko Nih, langsung aja Cek dan follow akun Instagramnya Nah Ini decknya udah kebuka nih Cuma ada satu ini di kabel tis ya Jadi bukanya gampang banget ya Cuma pakai obeng doang Dibukain, nanti tinggal pasang Nah, ini sekarang kita kendorin dulu Nah, kalau udah hampir Ya, kena lagi tetesan Ini udah hampir nih ya Udah dicirisin Ini kita tutup lagi nih Kembali lihat Masih netes nggak? Oh, masih masih netes Kalau masih netes kita tungguin ya Jadi tungguin aja Bener-bener maksudnya Sambil menunggu olinya Lu ngapain kek? Gitu kan? Ngopi kek? Ngapain gitu? Cuek aja, boy Kalau bisa sih Jangan disemprot-semprot ya Karena kalau disemprot-semprot itu Dia ada kandungan airnya Takutnya kandungan airnya Mau ngebekas Nah, kita Ini gue Tuh, turun lagi kan Yaudah, kita tunggu dulu deh Ngopi dulu kalau gitu, boy Nah, ini dia olinya, boy Udah hitam banget kan Sudah waktunya diganti Oke, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya Yaitu mengisi oli pada mobil Ini kita tungguin dulu Ini jangan dibuang sebarangan ya Karena ini limbah Oke, boy Kita masuk ke tahap yang terakhir Nah, tadi gue lupa di depannya Kita juga butuh corong nih Ini gue udah bikin corong-corongan Ini tempat kita langsung buka Corong ya Kita masukkan ke dalam sini Amis tuh Baru Kita ambil ini Pastikan kalau kalian beli oli Ada bunyinya Nah, ya kan Dan Masih tertutup ya Kita buka dulu Ah, coba Kita akan aja Hmm, baunya kayak bau-bau apa ya Gak kayak bau oli pada umumnya nih Oke Baru kita tuangin Tuh, bersih banget ya Mau di Pirit-pirit nuangnya Mau di langsung Blurgin begini juga Boleh aja Gak ada dosanya ya Ini botol terakhir Ya, karena untuk si obri ini Dia kapasitasnya Olinya itu 4 liter 10W 40 ya Nih, kalau yang obri pakai ya 10W 40 Nanti ya Nanti gue akan Bikin satu video Penjelasan tentang oli Ya kan Apa itu 10W 40 Apa itu 5W 40 Apa itu 5W 35 Apa kegunaannya Apa fungsinya Apa kelebihannya Dan apa kekurangannya Kalau kalian mau tahu Kalian komen di bawah Nanti gue bikinin videonya Oke Set Satu, dua Set Tikus Nah Sudah selesai Langsung kita tutup lagi Mana dia tadi Ini dia Nah Sudah selesai Kita tutup lagi Nah Oke Setelah ditutup Jangan lupa dibersihkan lagi Tutup olinya Tadi kan pasti tangan Kena oli kan Nah Nah Dibersihkan lagi Biar Oke Boy Itu dia tadi Sedikit Tips Gue bukan tips ya Tadi gue belajar Ganti oli Dan semoga Kalian juga Mungkin kalau Mau coba di rumah Silahkan aja Gak ada salahnya Yang penting alat-alatnya ada Dan Lebih hemat gak sih Kita sebenarnya Lebih hemat ya Biasanya Lebih hemat beberapa Puluh ribu kali Karena yang gue tahu Kalau misalnya kita beli oli di toko Itu biasanya kadang Ada toko yang sudah memberikan Sekaligus jasa Ganti olinya Tapi ada juga yang belum Ya udah Anggep aja Kita hemat 50 ribu deh Lumayan buat Dimakan siang hari ini Oke boy Makasih sudah menyaksikan video ini Gue di Rais menuruh diri Jangan lupa Ingat velok Ingat HSM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax